SD Inpres 50 Ambon dan SD Negeri 64 Ambon kembali disegel pihak ahli waris lahan untuk ketiga kalinya pada Senin pagi 30 Agustus 2021. Para guru yang hendak masuk ke sekolah terpaksa menggunakan pintu darurat. Ahli waris menyegel sekolah ini karena belum adanya realisasi pembayaran lahan oleh pihak pemerintah. Ahli waris mengaku sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dan DPRD. Namun hingga saat ini persoalan pembayaran masih saja belum disepakati. Jadi yang terjadi begini berarti merupakan satu kekecewaan untuk kami pihak sekolah karena ini sudah berulang. Ini berarti yang kami lihat hanya ini adalah aksi dari ahli waris. Supaya pemerintah bisa memperhatikan ini karena ini bukan baru pertama kali sudah berulang. Sehingga harapannya semoga barangkali cepat diselesaikan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini untuk yang akan datang. Karena sudah beberapa kali, sudah tiga kali kita ketemu sama Dewan dan sudah berulang kali dengan pemerintah tapi tidak ada respon. Makanya sudah terlalu lama juga, sudah kurang lebih 40 tahun tempat ini dipakai dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Makanya dengan sengaja kami gembok supaya dari pemerintah kota ada respon untuk ketemu dengan waris dan mau menyelesaikan semua yang telah mereka pakai ini. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku Sipas, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih.